Intro Indra Syafri Oud usai kalah dari Taiwan 2 kabar buruk hampiri timnas Indonesia U24 pagi hari ini Namun sebelum kita lanjut mohon klik tombol subscribe nya dulu Agar saya bersemangat untuk membangkan channel ini Kalau sudah mari kita simak bersama-sama Timnas Indonesia U24 kalah 01 dari Taiwan pada Laga Grup F ASEAN Games 2023 di Staden Zhejiang Normal University S Jin Hua Jumat 21 September 2023 Usai pertandingan Indra Syafri mengungkapkan kekecewaan setelah Indonesia dipermalukan Taiwan Indonesia harus bekerja lebih keras lagi usai kekalahan tersebut Pertama tentu hasil yang sangat mengecewakan bagi kita Pujar Indra Syafri Sebenarnya apa yang kami prediksi terhadap permainan Sianet Efei pasti akan bermain defense Dan kita di pembuka pertama tidak bisa membongkar kompat defense mereka Malahan mereka yang bisa melakukan serangan dengan buahkan hasil satu gol lanjutnya Padahal saat ditangani Sintayong Timnas Indonesia U23 berhasil merekmenangan 9-0 atas China Taipei Tapi anehnya saat dilatih Indra Syafri Dua kabar buruk justru hampiri Timnas U24 Kabar buruk pertama Menjadikan posisi Timnas Indonesia U24 di grup sangat sulit Menjadikan posisi kita di grup sangat sulit Walaupun dengan satu kemenangan Padahal tadi kita sangat yakin bisa memenangkan pertandingan Kata Indra menambahkan Kabar buruk kedua Jika Timnas Indonesia U24 menjadi juara grup F Mereka akan menghadapi runner-up grup E Yang kemungkinan adalah Thailand atau Bahrain Dimana kedua negara tersebut merupakan lawan berat Indonesia Penguang semakin berat jika mereka lolos sebagai trainer-up grup F Sebabnya mereka kemungkinan akan menghadapi Korea Selatan Yang berpotensi menjadi juara grup E Bagaimana menurut kalian?